Halo semuanya, kenalkan nama aku Syairah Saima, bisa dipanggil dengan Syairah, usia aku 24 tahun, saat ini aktif bekerja sebagai rekruter dan juga freelance model, dan juga beruntung memiliki kesempatan untuk menjadi pejuara kedua dari First Unwrap Miss Earth Indonesia 2020. Jadi hari ini kita mau masak di dapur yang cantik ini, kira-kira mau bikin apa, oke aku searching dulu deh, aku buka aplikasi Endes, kayaknya ini menarik nih, ada menu chicken steak with mushroom sauce, bahannya cukup banyak, jadi oke lah, karena ini emang challenge, jadi kita harus buktikan kalau kita bisa. Jadi yang pertama, potong filet dada ayam secara melintang menjadi 2 bagian, 5 siung bawang putih, mari kita potong, 100 gram bawang bombay, 100 gram jamur kancing iris tipis, Step kedua, lumuri ayam dengan merica hitam bubuk, untuk merica itu kita 1 sendok teh, 1 sendok teh, garam, oke, mari kita lumurin si ayam, ini minyak zaitun, Dan dia harus didiemin selama 5 menit, jadi kita liatin jam juga, karena terlihatnya si masak itu harus merhatiin jam-jaman, daripada-daripada ya. Terus yang ketiga, step ketiga adalah panaskan wajan grill, panggang filet ayam hingga kecoklatan dan matang. Aku ngikutin instruksi sih tadi ya, kalau si merica itu 1 sendok makan, dan warnanya emang begini berarti ya, supposed to be, it's okay. Kita tunggu sampai agak kecoklatan. Oke, jadi ayamku udah mulai golden-golden crispy gimana gitu, dan kayaknya udah kita bisa angkat, jadi kita matiin dulu. Oke, jadi ayamnya udah kita tirisin, sekarang aku tetep butuh nih kayaknya pakai wajan ini. Kita akan lanjut ke buat mushroom sausnya, tadi katanya sih 2 sendok makan mentega. Oke, jadi udah kita lelehin dah menteganya, dan masukin bawang bombay, juga bawang putih yang tadi kita potong. Oke, kayaknya kita udah bisa mencampurkan si banyak loh ini mushroom, kita lihat dia akan jadi seperti apa ntar. Kita aduk dulu, tadi katanya kalau jamur udah kemasak dia agak kempes, jadi kita tunggu sampai agak kempes. Kayaknya bahan-bahan aku sudah mulai kempes yang ada di lejen ini, dan saatnya kita masukin si 300 ml wipe cream, yang harusnya 250 ml. Tidak apa-apa, 1 sendok teh lada lagi, kemudian kita taruh lagi 1 sendok oregano. Setengah sendok garam dan gula. Setengah sendok garam dan gula. Tadi kita mau nambahin bungu ajaib, si Italian seasoning. Herbs and spice expert. Oke, I think it's okay. Mari diaduk. Jadi, bumbuku udah jadi. Dan saatnya kita mempercantik hidangan kita. Hmm, enak guys. Jadi kalau kalian kelebihan whipped cream, it's okay. Karena malah tambah enak. Kelihatannya teksturnya bukan yang cair, dia numpuk. Jadi kerasa si bawangnya, kerasa tadi Italian seasoning juga masuk, dan oregano. Jadi enak banget pokoknya. Don't be afraid sih, jadi kayak coba dulu aja. Kayak aku tadi mungkin si bumbunya banyak lah, secara masaknya banyak. Bolak-balik lihat menu, it's okay. Karena kamu juga pasti bisa, karena tanpa mencoba kita nggak tahu. Jangan lupa untuk cek resep-resepnya di aplikasi Endesh juga. Karena resep di sana ternyata sangat membantu untuk proses masak. Jadi nggak cuma bahan dan alat, langkah-langkahnya pun jelas gitu. Membantu banget buat kita. Check it out. Sayangnya belum bisa aku bagi, jadi teman-teman harus coba dulu chicken steak mushroom di rumah masing-masing. See you guys! Peace. Peace. Terima kasih.